Pemirsa Komisi 4 TPRD Kota Jambi mengagendakan turun lapangan ke SD Negeri 212 yang berada di Kelurahan Kenali Asampawah, Kejambatan Kota Paru, guna memastikan proses belajar tetap berlangsung. Kedatangan Komisi 4 TPRD Kota Jambi pada selasa 21 November 2023 ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 TPRD Kota Jambi, Jeffrey Zeng, dan para anggota Komisi 4 TPRD Kota Jambi lainnya. Tiba di lokasi, Komisi 4 TPRD Kota Jambi berdialog langsung dengan kepala sekolah dan guru-guru di sekolah tersebut. Dalam turlap ini, Komisi 4 TPRD Kota Jambi juga berkomunikasi dengan keluarga dari pemilik tanah tersebut. Ketua Komisi 4 TPRD Kota Jambi, Jeffrey Zeng, mengatakan bahwa proses belajar di sekolah tersebut masih dapat dilaksanakan dengan baik dan guru-guru masih tetap menjalankan tugasnya. Namun mengenai sengketa tersebut masih dalam proses oleh pemerintah Kota Jambi. Ini kita turun ke lapangan GSD 212. Kita melihat kondisi bahwa apa yang di depan mata kita sama-sama kita lihat itu pintu berupa maku anak sekolah itu berbukti oleh yang punya tanah. Nah kami bertemu dengan kepala sekolah dan ahli waris yang punya tanah ini Mereka menyerahkan semua setengah cara Karena ini sudah bermasalah dengan ujung Memang keputusannya sudah inggerak pemerintah kota wajib membayar, menyelesaikan Namun untuk menyelesaikan itu kan perlu karena ini mengeluarkan uang negara Perlu administrasi, jadi asuran tertentu yang harus diikuti Jadi sementara ya itu karena sudah keputusannya inggerak pemerintah wajib bayar Kami komisi 4 akan berupaya untuk secepatnya pembayaran itu dilakukan Supaya ini bisa berjalan seperti biasa tidak lagi ditutup Dan sesudah ini kami akan bertemu dengan pengacaranya untuk mengusulkan Kami komisi 4 akan menjadi jangka untuk mendorong pemerintah kota untuk membayar Apa yang ditutup oleh keluarga ahli waris Sementara itu siswa SD 212 Kota Jambi kelas 3 Alif menyampaikan bahwa dirinya ada teman-teman masih ingin sekolah Dan melanjutkan jenjang pendidikannya di sekolah SD negeri 212 Kota Jambi Sondi Cik TV melaporkan